Berikutnya migren teman-teman ya. Migrennya ada yang aura dengan aura ya. Kalau dia dengan aura. Berarti dia klasik migren nama lainnya ya. Klasik ada trias klasiknya yaitu aura ini. Tapi kalau dia tanpa aura. Itu adalah common migren ya. Jadi jangan ketukar. Common sama klasik ya. Jangan ketukar. Sayang kalau ketukar ya. Apa saja kriteria diagnosisnya. Pertama at least 5 attacks fulfilling kriteria B dan D. Jadi minimal 5 kali serangan teman-teman ya. Jadi kalau baru 4 kali serangan. Baru 2 kali serangan. Belum bisa dikatakan migren. Yang pertama adalah. Hediknya 4 sampai 72 jam. Tentunya nggak sampai 7 hari. Cuma 4 sampai 72 jam. Berarti 4 jam sampai 3 hari ya. Eh 4 hari sorry. 4, 24, 3. Saya nggak bisa ngitung sih. 3 hari ya. 24 x 3 ya. 72. Berikutnya yang C. Hediknya at least to a following karakteristik. Unilateral location teman-teman ya. Unilateral. Satu aja ya. Seperti itu. Yang kedua. Full setting quality. Jadi dia nyarinya kayak berdenyut gitu ya. Yang ketiga. Moderate or severe pain. Jadi antara 5, 6, 7. Seperti itu ya. 5, 6, 7, 8. Yang keempat. Diperberat dengan aktivitas. Jadi dia kalau mau berdiri. Mau gerak. Atau mau jalan-jalan. Itu dia berat ya. Rasanya. Eh ditambah parah rasanya. Ada nausea. At least one ya. Ada nausea atau vomiting. Ada fotofobia. Dan fonofobia. Ya seperti itu. Jadi kalau makin di tempat yang berisik. Dia makin nyeri. Seperti itu. Dia makin nggak nyaman. Kalau tempatnya terang. Dia makin nggak nyaman. Seperti itu. Nah auranya bisa banyak. Ada aura visual. Dia awalnya penglihatannya kabur tiba-tiba. Atau ngeliat hitam tiba-tiba. Atau sensory tiba-tiba ya. Teman-temannya sensory. Jadi kayak ngerasa aneh gitu di kepalanya. Ada speech or mouth language. Seperti itu ya. Pali sering sensory ini. Kayak ada rasa. Kayak bunyi nging gitu ya. Di kelinga. Seperti itu. Tapi itu. Nggak menetap ya. Dia munculnya. Tiba-tiba. Habis itu nyeri. Ada motor. Motor aura. Ada brainstem aura. Ada retina. Tapi ini jarang ya. Yang paling sering itu cuma dua ini aja. Visual sama sensory saja. Yang ini jarang muncul ya. Tapi ada. Oke. Tata laksananya gimana? Oke. Sebenarnya tata laksananya pakai triptan. Teman-teman ya. Ini yang spesifik. Yang triptan atau ergotamin. Tapi pilihan pertamanya adalah triptan ya. Suma triptan. Tapi bisa juga pakai NSAID teman-teman ya. Bisa juga pakai NSAID. Nah. Kalau kamu ujian teman-teman ya. Kalau kamu ujian. UKMPD. Jawabnya triptan teman-teman ya. Karena drug of size-nya ada triptan. Tapi kalau kamu di kenyataan sehari-hari. Di praktek sehari-hari. Kamu kasihnya NSAID terlebih dahulu ya. Kasih paracetamol terlebih dahulu. Kenapa? Karena triptan ini gak ada di puskesmas teman-teman ya. Biasanya sih kalau saya gini kalau saya. Misalnya pasien itu datang migren ke tempat kami nih. Berobat ya. Pak di rumah sudah minum apa? Di rumah sudah minum paracetamol dok. Tapi gak mempan seperti itu ya. Minumnya berapa banyak pak? Seperti itu. Tablet dok. Nah itu bisa dinaikkan dosisnya. Satu setengah tablet coba pak. Seperti itu ya. Atau seribu tablet. Atau seribu miligram. Dua tablet seperti itu bisa ya. Tapi maksimal 4.000 gram ya. Berarti maksimal tuh 8 tablet sehari ya. Nah saya biasanya bekalin dengan paracetamol juga lagi. Terus saya bekalin dengan ergotamin ya. Tapi bekalin cuma sedikit. Seperti itu. Nah saya pesenin ke pasiennya. Pak minumnya satu setengah tablet terlebih dahulu. Kalau gak mempan coba pake dua tablet. Seperti itu pak ya. Tapi jangan diulang pak ya. Seperti itu. Nah kalau misalnya pake dua tablet ini gak mempan bapak ya. Bapak boleh telannya ergotamin ini. Seperti itu ya. Ergotamin tartat ini ya. Kalau yang di puskesmas biasanya ergotamin plus kafein. Sudah teman-teman ya. Ergotamin plus kafein itu ada di puskesmas. Itu sebenarnya balik lagi ke seni. Kalian mengobati masing-masing pasien sih ya. Tapi inget pasien itu kalau migren teman-teman ya. Dia pasti nyari obat warung terlebih dahulu ya. Pasien kalau nyari kepala dia pasti nyari obat warung terlebih dahulu. Kalau gak mempan baru ke kita. Jadi jangan kamu datang ke kita. Kamu kasih paracetamol lagi teman-teman ya. Itu ya pasiennya ngerasa ya buat apa aku berobat. Dapet paracetamol lagi ya. Seperti itu. Jadi kamu bekali obat tambahan satu lagi ya. Tapi tetap kamu edukasi pasiennya. Pak coba dulu paracetamol ya. Naikin dosisnya sampai maksimal tuh 4000 gram per hari ya. Atau kamu ganti paracetamolnya. Kamu bisa ganti paracetamolnya ke natrium diklovena. Juga boleh. Atau kamu ganti ke ibuprofen. Boleh. Itu tergantung seni kamu lah ya. Tergantung seni kamu. Tapi ingat kalau jawab soal ujian. Tetap DOJ-nya adalah triptansia sumatriptan. Preventive-nya kita bisa pakai beta blocker ya. Ini preventive-nya. Oke. Berikutnya klaster headache. Nah klaster headache ini nyeri kepala berat. Hebat ya. Jadi kepala hebat. Yang memiliki gambaran klinisnya dengan gangguan otonom. Seperti itu. Jadi dia nyeri kepala sebelah saja. Terus dia ada gangguan otonom di tempat dia nyeri ya. Ada matanya berair, matanya merah, pilak tiba-tiba. Seperti itu ya. Ada klinisnya di diagnosisnya nih. At least five attack teman-teman ya. At least five attack. Dan ada severe unilateral orbital atau supraorbital atau temporal pin teman-teman ya. Dan berlangsungnya 15 sampai 180 menit. Jadi berlangsungnya menitan. Seperti itu ya. Dia berlangsungnya menitan. Dan ada either or both or following ini ya. At least one. Ada headache. Konjunktifal injection. Nasal cognition. Alit edema. Ada keringat berlebihan di forehead atau facial. Terus sensation atau sensation penuh di telinga ya. Jadi sensasi kayak telinga itu penuh. Atau bahkan ada immunosis atau ketosis ya. Ada satu saja gak apa-apa. Dan ada a sense of restlessness atau agitasi. Jadi dia merasa gak nyaman. Seperti itu. Attack frekuensinya. Between every other day. Satu every other day. Jadi lapan per day for more than half time. Jadi kayak. Istilahnya kayak gini. Kayak. Satu hari ini. Serangannya bisa dua sampai tiga kali. Seperti itu ya. Terus maksimal itu lapan per day. Lapan kali serangan per day. Yang dirasakan dari selama dia merasakan nyari ini ya. For the half time. Jadi contohnya seperti apa. Contohnya kasus nyatanya nih. Biar gak bingung ya. Dok saya sudah nyari kayak ini tadi. Saya sudah nyari kayak ini tadi. Sehari itu bisa muncul dua tiga kali dok. Seperti itu ya. Sudah berapa lama pak nyarinya? Sudah sekitar sebulan ini dok. Seperti itu. Bapak ngerasakan nyari ini berapa kali sehari. Eh berapa kali seminggu. Seperti itu ya. Seminggu bisa empat kali dok. Ngerasa seperti ini ya. Seminggu empat kali. Berarti setengah bulan. Berarti kan dua minggu tuh. Berarti empat kali setengah minggu. Berarti ada lapan teman-teman ya. Seperti itu. Nah. Lapan dikali sehari. Bisa tiga sampai empat kali ya. Itu kan sudah lebih dari half timenya. Sudah lebih dari keluhan. Dari half timenya. Seperti itu. Jadi kamu harus pastikan dia keluhannya sudah berapa lama ya. Nah. Dia ini bisa episodic. Bisa yang kronik. Seperti itu. Kalau episodic. Dia ada sedikitnya dua periodo klaster. Dari tujuh sampai tiga puluh enam hari ya. Dipisahkan periodo remisi lebih dari satu bulan. Kalau dia kronik. Dia sifatnya setahun seperti itu ya. Lebih dari setahun. Nah. Ada alasan kenapa ini dinamakan klaster headache. Sebenarnya. Kalau dari gerjalannya. Kayak gak nyambung gitu ya. Sama nekrosisnya klaster headache. Kenapa dinamakan klaster? Karena gerjalnya kayak saya tadi omongin ya. Berapa hari pak? Sehari munculnya sekitar dua sampai empat kali dok. Seperti itu ya. Kayak seminggu berapa kali? Bisa empat kali muncul. Nah. Dia munculnya kayak klaster seperti itu ya. Dia sehari ada klaster muncul. Terus berikutnya ada klaster lagi muncul. Berikut hari-hari berikutnya nanti ada lagi klaster muncul ya. Seminggu dia bisa empat kali. Seperti itu munculnya. Itulah dinamakan klaster ya. Kenapa dia dinamakan klaster? Karena seperti itu gejala klinisnya. Nah. Terapinya apa? Abortifnya adalah oksigen ya. Jadi kalau kamu jawab di UKMPD abortifnya oksigen ya. Seperti itu. Kalau kenyataannya ya kita cuma bisa pakai ergotamin ya. Karena nggak mungkin pas itu beli oksigen ya. Nggak mungkin. Dia untuk rasa nyerinya aja sudah sakit banget itu teman-teman ya. Dia rating skillnya itu bisa sampai 9-10 teman-teman. Dia rasanya sakit banget. Belum lagi mau membuka botol oksigen. Seperti itu ya. Jadi kalau dia ada di klinik kita boleh ngasih oksigen langsung ya. Tapi kalau dia di bekal di rumah kita kasih ergotamin ya. Tapi kalau jawab di UKMPD kita ngasihnya oksigen ya. Kalau di UKMPD abortifnya. Preventifnya kita pakai sum center broker yaitu verapamil ya. Nah ini tabel rangkuman tadi teman-teman ya. Nah teman-teman jangan menganggap mudah migren nih teman-teman ya. Karena sampai detik ini saya nggak ada nemu yang bener-bener menenai kriteria ini ya. Sampai detik ini. Bahkan konsulen saya pun juga mengakui jarang menemukan yang sesuai kriteria ini semua ya. Jarang. Oke itulah kenapa dibikinnya ada satu lagi kalsifikasi migren yang tidak terpenuhi kriteria. Tapi dia lebih ke arah migren seperti itu. Jadi kalau teman-teman buka ICHD 3. Nanti ada namanya subdiagnostiknya yang... Yang apa itu namanya yang nggak terpenuhi dari semua ini ya seperti itu. Karena kalau untuk mencari yang terpenuhi dari semua ini ini sangat susah teman-teman ya. Sangat susah. Bahkan sampai saat ini saya belum menemuin. Konsulen saya pun juga mengakui bahwa sangat susah memenuhi semuanya ini. Dan untuk sekarang teman-teman ya. Untuk sekarang sih... Untuk ujian aja teman-teman. Untuk ujian aja teman-teman. Nggak apa-apa tetap sesuai. Apa itu namanya? Sesuai dari kriteria diagnosis tadi. Tapi jangan menganggap nanti di dunia nyata semudah itu ya. Enggak ya. Karena ada orang yang migren tapi dua-duanya nyeri juga ada ya. Seperti itu. Karena dia memang kebetulan migrennya ada di dua sisi. Seperti itu. Jadi nanti di dunia nyata itu makin banyak lagi variabelnya ya. Itulah kenapa saya sarankan nanti kalau kamu sudah lulus UKMPD. Kamu baca lagi ICHD 3 ya. Karena di sana banyak sekali klasifikasinya ya. Ada yang non-spesifik. Ada yang not otherwise classified. Seperti itu ya. Banyak sekali klasifikasinya. Ada yang ingin tanyakan sejauh ini nyari kepala primer? Oke. Kalau nggak ada kita langsung nyari kepala sekunder. Intinya nyari kepala sekunder ini dia ada penyerta. Yang pertama dia ada traumanya. Seperti itu ya. Post-traumatic, gedek. Seperti itu boleh. Seperti itu ada diagnosisnya itu. Berikutnya ada gangguan vaskular. Stroke tadi. Teman-temannya stroke hemorragi. Atau gangguan non-vaskular pada intrakranial. Efek desa ruang. Seperti itu ya. Karena ada withdrawal dari obat-obatan. Boleh. Seperti itu ya. Atau infeksi juga bisa. Gangguan hemostasis, tensi juga bisa. Terus karena ada gangguan pada leher. Gangguan pada mata. Gangguan flinga, hidung, rongga sinus gigi, mulut. Semua juga bisa ya. Jadi pastikan kamu orang ini matanya nggak terganggu ya. Nggak minus. Atau nggak silinder. Berikutnya kalau dia kacamataan. Pastikan bahwa minusnya itu pas. Seperti itu ya sama dia. Terus periksa giginya adalah kelainan giginya atau di mulutnya. Berikutnya periksa sinusnya. Seperti itu ya. Karena sering-sering juga pasien itu datang nyari kepala. Tahunya ada sinus. Seperti itu ya. Atau karena dia gangguan psikiatri. Dodok kok gangguan psikiatri juga bisa bikin nyeri kepala ya. Iya teman-teman ya. Karena nyeri itu adalah sensasi fisik dan emosional teman-teman ya. Jadi nyeri itu fisik dan emosional ya. Jadi kalau psikiatrinya terganggu dia juga bisa merasakan nyeri. Seperti itu ya. Kalian ingin tanyakan masalah nyeri? Nggak ada ya. Kalau nggak ada kita masuk ke vertigo ya. Vertigo ini sebenarnya tumpang tindis sama THT ya. Tapi nggak apa-apa kita pelajari aja. Dia ada yang vestibuler sama non-vestibuler teman-teman ya. Kalau yang vestibuler ini kelain utamanya dia berputar. Kalau yang non-vestibuler dia kelain utamanya seperti kayak ngelayang. Seperti itu ya. Kayak ringan seperti itu. Dia ada sifatnya yang sentral, ada sifatnya perifer ya. Kalau yang melayang tadi ya non-vestibuler. Dia ada, dia biasanya polineuropati, TH, hipotensi, ortostatik. Seperti itu ya. Nah, ini tabel pembedanya secara ringkasnya saja. Bisa teman-teman cek. Nah, yang saya bahas itu ingin ini. Vertigo sentral sampai perifer ya. Kalau yang sentral, dia kenanya di korp ini ya. Di bagian occipital ya. Occipital itu yang mengatur keseimbangan seperti itu. Dia ada di letaknya di nukleus vestibularis, di brainstem juga bisa terganggu ya. Jadi dari nukleus vestibularis, brainstem sampai ke korteks cerebri teman-teman ya. Kelainannya biasanya apa? Biasanya dia ada penyertanya nih. Bisa karena polineuropati, bisa karena mielopati, bisa karena hipotensi, bisa karena hipoglikemi. Pokoknya gangguan yang mengarah ke vaskuler ke arah otak-otak sini ya. Karena dia fungsinya intinya kelainan di otak. Seperti itu, itulah sentral ya. Jadi, lobus occipitalis. lobus occipitalis. Nah, yang paling sering tuh ini. Pedifer ya. Ini paling sering banget muncul ya. Itu gangguan di labirin dan nervus vestibularis. Jadi ada di gangguan di telinganya seperti di sini ya. Oleh sering penyebutnya adalah BPPV ya. Jadi vertigo sendiri tuh bukan diagnosis teman-teman ya. Vertigo itu gejala. Diagnosis yang sering kita maksud tuh karena dia pindah posisi, itu namanya BPPV ya. Bineh parosismal postural vertigo. Berikutnya bisa karena dia ada menierdisis, atau menierdisis vestibularis, atau labirinitis pokoknya ya. Atau karena otoksik-toksik obat-obatan, ada tumor juga, atau perilim fistula ya. Pokoknya dia kelainan ada di perifer, di telinganya sini paling banyak. Nah, dari pemeriksaan fisiknya kita bisa menentukan nih serangannya ini perifer atau sentral seperti itu ya. Kalau dia sentral, dia ini serangannya nggak terlalu parah teman-teman ya. Pastinya masih bisa jalan, tapi dia cuma ngerasa kayak oleng aja seperti itu. Tapi dia continue, irreversible. Nah, kalau perifer, dia berat, tapi hilang timbul. Dia bisa reversible. Mual muntahnya yang paling parah tuh di perifer ya. Kalau sentral, dia nggak ada, tapi sedikit seperti itu. Tapi kadang dia nggak sampai muntah. Yang sampai muntah tuh bisa di perifer ya. Berikutnya ini stakmus. Nah, stakmus itu gerakan bola matanya ya. Kalau dia perifer, arahnya horizontal atau rotator ya. Seperti itu. Nanti cara ngecek stakmusnya ada perasatnya. Kalau sentral, dia arah geraknya vertikal teman-teman ya. Ingat aja teman-teman yang mata. Oke, ini telinga. Kalau dia vertikal, kiri-kanan, berarti dia akan ke arah telinga nih. Berarti dia perifer, seperti itu ya. Terus, tapi kalau dia vertikal. Error sebentar ininya. Kalau dia arah vertikal, naik turun ke atas, seperti ini ya. Berarti dia ngasih tahu bahwa, oh ya kaliannya di otak nih, seperti itu ya. Jadi dia naik turun ke atas, seperti itu. Nah, kalau rotator war ini yang membingungkan ya, rotator ini membingungkan. Tapi rata-rata kalau rotator war ini paling sering karena perifer ya. Tapi sentral juga ada. Terus, lama ini stakmusnya. Kalau ini lama ini stakmusnya kurang dari 2 menit, biasanya perifer. Kalau lebih dari 2 menit, biasanya sentral ya, seperti itu. Oke, berikutnya tes keseimbangan. Nah, tesnya ini ada rombok tes, teman-teman ya. Kalau misalnya pada perifer, pada mata terbuka, dia normal, seperti itu. Tapi kalau matanya ditutup, dia abnormal ya. Jadi dia jatuh. Jadi rombok tes itu disuruh kakinya itu didempetin, seperti ini. Gimana gambar kaki ini ya? Anggapnya ini kaki, teman-teman ya. Jadi kakinya disuruh didempetin, seperti ini ya. Seperti itu. Nah, kakinya didempetin, seperti ini. Jadi gak boleh buka V, gini ya. Harus benar-benar didempetin, seperti ini. Terus tangannya diundak, seperti ini ya. Terus dia buka mata, tutup mata, seperti itu. Nah, tes rombok ini, kalau dia normal, teman-teman ya. Teman-teman jangan langsung suka dulu. Langsung menyingkitan dulu ya. Teman-teman harus lanjutkan ke rombok dipertajam. Nah, rombok dipertajam itu apa? Kalau tadi posisi kakinya seperti ini ya. Kalau rombok dipertajam, posisi kakinya itu seperti ini. Ini anggaplah kaki ya. Saya gak bisa gambar. Nah, posisi kakinya itu sangat tumpang tindih di depan sebenarnya. Jadi posisi kakinya tumpang tindih seperti ini. Jadi kakinya itu nyilang, terus tumpang tindih seperti ini ya. Baru tangannya seperti ini. Nah, rombok dipertajam ini, ini meningkatkan sensitivitas, teman-teman ya. Seperti itu. Terus berikutnya finger-to-finger test, teman-teman ya. Finger-to-finger test. Kalau finger-to-finger testnya ini dia normal, teman-teman ya. Dia bisa finger-to-finger test ini bisa normal, berarti dia perifer. Eh, berarti dia bukan perifer, teman-teman ya. Kalau dia abnormal, gak bisa nyentuh-nyentuh ini, berarti dia sentral ya. Kalau dia normal, kemungkinan dia perifer ya. Karena fungsi finger-to-finger ini fungsinya ada di otak. Fungsi koordinasi namanya. Berikutnya, yang perifer tadi, teman-teman ya. Kalau BPPV, dia karena ada kanalolitiasis, ada batu sih ya. Ada zat yang padat di situ, teman-teman ya. Yang mengaruhi endolinnya. Sign and Symptomnya dia di haspek yang positif, dan ada vestibular symptom. Kalau vestibular neuritis, dia kena infeksi virus, teman-teman ya. Dia ada vestibular symptom, dan dia demam. Kalau labirinitis, dia juga viral, juga bisa bakterial ya. Dia ada vestibular symptom, sama ada hearing symptom ya. Jadi dia ngerasa kayak bindeng, seperti itu ya. Terus ada sign of inflammation juga. Kalau manier, dia ada triadnya ya. Vertigo, tinnitus, hearing loss. Tapi reversible ya. Nanti dia berulang lagi, seperti itu. Nah, nanti dia semakin berulang, dia akan semakin ringan ya. Nah, manier ini dia harus berulang, teman-teman ya. Kalau dia baru serangan pertama kali, kamu nggak boleh mendeknosi sebagai manier ya. Nanti kalau dia berulang, baru kamu boleh bilang ini manier. Oke, berikutnya tadi, di diri berikutnya, tadi yang sentral itu cerebral. Dia biasanya ada stroke in posterior, bisa karena penyakit stroke, bisa ada tumor, bisa ada trauma. Pokoknya vertigonya sifatnya sentral tadi ya. Dan dia di vertikal nystagmus. Dan ada gejala-gejala cerebral ya, seperti ataxia, dysmetria, dysdiadokinesia, atau ada tremor juga. Oke, tata laksananya, sebenarnya teman-teman ya, tata laksananya itu kalau yang perifer ini. Kalau yang perifer, tata laksananya itu etiologi, teman-teman ya, etiologi. Kalau dia neurotis-neuritis ini, ya mau nggak mau kita tata laksananya infeksinya ya. Kalau BPPV, nanti kita tata laksananya pakai manufor, seperti itu. Nah, obat-obatan ini hanya meringankan gejala, teman-teman ya. Tidak menyembuhkan ya, meringankan gejala saja. Yang paling selesai adalah betahistin ya. Yaitu 6mg 3x1. Nah, ini yang tata laksananya, yang BPPV tadi ya. Dia kita bisa melakukan Dix-Halpec Manuver ya, untuk menekan diagnosisnya. Jadi kalau pasiennya dimiringin gini, terus dititurkan. Nanti dia pusingnya di sebelah mana ya. Kalau dia miring sebelah kiri, dituturkan pusing, berarti dia yang terganggu sebelah kiri. Kalau dia miring sebelah kanan terus pusing, berarti dia terganggu di sebelah kanan ya. Tapi melakukan penulisan ini, janganlah saya enak jidat kamu ya. Kamu harus melakukan informasi konsen terlebih dahulu. Karena pemeriksaan ini sangat tidak nyaman. Pasien bisa muntah di tempat seperti itu ya. Nanti pasien muntah-muntah di tempat, terus ada pasien yang ngeretam kamu, nah sudah viral di media sosial ya. Jadi kamu kasih tahu terlebih dahulu ke pasiennya. Pak, bu, pemeriksaan ini sedikit tidak nyaman. Ibu bisa muntah di sini seperti itu ya. Terus bisa berputar di sini. Tapi kalau sudah ketahuan ini positif, berarti kita sudah bisa tegak diagnosisnya. Nah ibu mau dilakukan apa enggak seperti itu ya. Kamu teranggung ke pasiennya. Oke, nanti kalau misalnya dia kambuh teman-teman ya. Dia pas ini kamu kambuh, kamu langsung lakukan ke apply maneuver ya. Jadi kamu lanjutkan ke apply maneuver. Berarti dari sini dia langsung lanjut ke nomor dua ini ya, seperti itu. Misalkan dia yang sebelah kanan nih berarti ya. Dia sebelah kanan, terus aduh dok sakit. Seperti itu ya berputar, seperti itu ya. Nah kamu langsung jangan dibiarin gitu aja. Oh ya sudah pak, berarti ini positif seperti itu. Jangan teman-teman ya. Kasian seperti itu. Nah kamu, karena dia masih sudah miring seperti itu. Kamu lanjutkan saja step-stepnya ini ya. Jadi dari sini, habis itu kamu miringkan ke sebelah satunya lagi. Habis itu badannya dimiringkan ke sebelah sini. Habis duduk pelan-pelan lagi. Seperti itu ya. Pokoknya ikutin gambarnya ini aja ya. Jadi habis melakukan diksal pet, jangan langsung dibiarin aja teman-teman ya. Kalau diksal petnya positif, kamu lanjutkan ke apply maneuver. Apply maneuver ini harus dilakukan oleh dokter ya. Nah yang dilakukan pasien itu sendiri apa? Yang dilakukan sendiri adalah bendarof ya. Dia bisa dilakukan sendiri. Seperti itu. Jadi ini ada step-stepnya, ikuti nomornya ya. Seperti itu. Miringnya ke arah mana dok? Ke arah kiri atau ke sebelah kanan ya? Tergantung dia lokasinya di mana. Seperti itu ya. Kalau kemarin lokasinya di sebelah kanan, berarti dia miring terlebih dahulu ke kanan. Seperti itu. Kalau ini kan gambarnya miringnya ke sebelah kiri dulu. Berarti dia sebelah kiri. Nah ya. Oke. Ini manier disease. Sudah dijelaskan. Tentang laksananya yang simptomatik saja ya. Dan suppressant fetish vestibular. Oke. Ada yang ingin tanyakan? Masalah vertigo. Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, kita masuk ke spinal disorder ya. Nah, spinal disorder ini materi terakhir teman-teman ya. Tidak banyak. Yang sering kita temui adalah hernia nukleusus purposusus teman-teman ya. HNP seperti itu. Nah, HNP ini dia antara fetabra itu kan ada bantalan teman-teman. Nah, antara fetabra ini kan ada bantalan nih. Nah, di sini kan ada bantalan ya. Nah, bantalan ini kan awalnya kaku teman-teman. Ini bukan kaku sih. Kenyal seperti jeli seperti itu ya. Dia dindingnya kenyal seperti jeli. Nah, lama-kelamaan nanti dia ada dinding yang tiba-tiba jendol keluar. Seperti itu ya. Karena usia atau karena trauma seperti itu ya. Nah, karena dia ada dinding yang menjendol keluar ini. Dia akan menekan saraf teman-teman ya. Seperti itu. Kalau dia nekannya ke arah posterior mah, munculnya gangguan saraf teman-teman ya. Tapi kalau dia nekannya ke arah anterior, ke arah samping, kiri-kanan, dia nggak ada keluhan sarafnya ya. Dia paling hanya nyeri-nyeri saja. Karena dia nyenggol ke ligamen-ligamennya. Tapi kalau dia ke saraf, dia mungkin baru mulai ada keluhan muncul ke jelas sarafnya. Seperti kesemutan, kelemahan, seperti itu ya. Karena dia nyenggol sarafnya. Satu lagi, kalau dia murni ke arah posterior teman-teman ya. Kalau dia murni ke arah posterior, dia muncul gangguannya kalau dia ada di L2 ya. Seperti itu, L2 ke atas. Kenapa di L2 ke atas baru muncul gangguan? Karena medula spinalis cuma sampai ke L2 teman-teman ya. Nanti L3, L4 kan nggak ada medula spinalis dia. Itulah kenapa kita melakukan lumbawal fungsi, melakukan epidural anestesi, semua ada di L2 ya, seperti itu. Karena dia batasnya di L2 sini. Nah, kalau dia di bawah L2, dan ini tentu kelasus ini, kalau dia ke arah posterior, dia nggak bikin gejala. Dia paling hanya nyenggiri-nyeri, biasa saja. Karena dia nggak ada medula spinalis. Dia cuma ada radiks-radiksnya saja ya. Nah, lain ceritanya kalau dia benjolnya ke arah serong-serong seperti ini ya. Kalau dia ke arah serong, dia bisa kena keratiksnya. Seperti itu. Jadi, gejala klinisnya macam-macam, teman-teman ya. Tergantung di mana dia mengalami HMP-nya. Nah, kalau dia HMP-nya servikal, teman-teman ya. Kalau dia HMP-nya servikal, dia bisa diperburuk dengan estensi leher ya. Jadi, kalau misalnya dia orangnya, Pak, coba gini, miring. Nah, pas dia miring di tempat yang sini, nanti dia akan merasakan kesemutan, seperti itu, atau nyetrum. Jangan-jangan dia HMP-nya servikal ya, seperti itu. Itu namanya adalah Relief Premier Test ya. Jadi, dia menekan atau mengkompresi kepalanya. Berikutnya, kalau dia di punggung, seperti itu, kalau dia di L, di L2, L1, kita bisa taunya dari Lasek Test ya, seperti itu. Nah, Lasek Test ini, dia intinya ini, teman-teman ya. Dia menaikkan ini dengan posisi datar ya, dengan posisi ekstensi. Seperti itu. Nah, saat dinaikkan, kalau dia nyeri, jangan-jangan dia ada HMP, seperti itu ya. Nah, kalau dia negatif, teman-teman, janganlah senang dulu ya. Kalau ini negatif, teman-teman akan beragat ya. Jadi, beragat itu, dia mendorsofleksikan si telapak kakinya ini. Jadi, semakin mensensitifkan si Lasek-nya. Nanti kalau beragatnya, nah ini ya, ini beragat. Ini beragatnya. Jadi, dia ke telapak kakinya, didorsofleksikan lagi, seperti ini ya. Nah, kalau beragatnya masih negatif, teman-teman ya. Beragatnya masih negatif, teman-teman lanjutkan ke Sikart ya. Oke, habis jadi beragat, lanjutkan ke Sikart. Oke, Sikart ini, dia dalam posisi yang beragat tadi, teman-teman tekuk lagi si jempolnya ya, teman-teman ya. Jadi, jempolnya ditekuk lagi, seperti itu. Jadi, prinsipnya kayak semakin menarik sarafnya. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, kalau misalnya semakin positif, nanti ada ketemu positif, jangan-jangan ini HNP ya, seperti itu. Jangan lupa konfirmasi dengan Patrick sama kontra Patrick, teman-teman ya. Oke, Patrick-kontra Patrick itu yang kakinya menyilang seperti ini, terus dia ada ngerasa nyeri apa enggak, seperti itu ya. Seperti itu, yang kakinya disilangin ke seperti ini. Kalau kontra Patrick, berarti kebalikannya ya. Jadi dia, nah, diginiin kakinya ya, seperti itu. Oke, yang ini Patrick. Oke, ini kontra ya. Apa fungsinya menilai ini, dok? Sebenarnya ini bukan menilai HNP-nya apa? Bukan, teman-teman ya. Karena kalau pada penyakit yang ada di koksis, penyakit di pelvis, teman-teman ya. Kalau ada penyakit di pelsis, dia lasaknya bisa positif, teman-teman ya. Positif palsu. Nah, kita melakukan Patrick-kontra Patrick ini, biar apa? Biar untuk memastikan bahwa si lasaknya ini positifnya bukan positif palsu, seperti itu ya. Jadi kalau di HNP, harusnya Patrick-nya negatif, kontra-nya juga negatif, tapi ini yang positif, seperti itu ya. Tapi kalau dia Patrick-nya positif, kontra Patrick-nya positif, jangan-jangan dia lasaknya positif, karena ada kelainan di pelvis, seperti itu, teman-teman ya. Jadi, pakai nalak saja sih, sebenarnya bisa ya. Nah, sekarang imaging-nya, teman-teman ya. Imaging-nya paling baik adalah MRI. Ini adalah gold standard. Karena apa nih, gold standard? Karena medula spinalis dan HNP-nya itu, hanya bisa dilihat dari MRI, teman-teman ya. Karena CT scan dan photopolis, dia cuma bisa melihat tulang. Dia cuma bisa melihat tulang, tapi dia nggak bisa melihat medula spinalis-nya, seperti itu. Sejangan kita membutuhkan imaging medula spinalis-nya. Ini medulanya tetapkan apa nggak, seperti itu ya, dengan MRI. Jadi, kalau ada pasien kayak gini, ngomong langsung rujuk aja untuk MRI ya. Bisa pakai elektrodianoxis, tapi jarang dilakukan ya. Paling hanya untuk educational purpose saja. Oke, nah ini ya. Ini hasil MRI-nya. Jadi, kita bisa tahu nih, oh ini sudah neken, seperti itu ya. Nah, ini medula spinalis-nya ini ya. Ini medula spinalis-nya. Seperti itu. Alasananya ya konservatif, teman-teman ya. Kita cuma bisa ngasih NSAID ya. Sebenarnya, bukan cuma NSAID, teman-teman ya. Kita ngasihnya harus sudah ke yang pakai golongan opiok, yang tramadol, seperti itu ya. Kita harus mainnya sudah di sentral. Karena ini sifat nyerinya neurogenik, teman-teman ya. Kalau pakai NSAID mah, nyerinya cuma hilang sedikit-sedikit, tapi dia masih merasakan nyeri. Biasanya sih, kalau konsulant dia ngasihnya opat racikan, teman-teman ya. Ngasih opat racikan, biasanya PCT, diasepam, amitriptirin, gabapentin, seperti itu ya. Itu opat racikannya. Oke, lalu modifikasi aktivitas. Nggak boleh membungkuk sama sekali, teman-teman ya. Nggak boleh pakai membungkuk sama sekali. Terus habis itu, kolar neck, kalau dia kena di, kalau dia kena yang di leher, kalau yang di lumbah, kalau dia pakai korset lumbah ya. Pakai korsetnya bukan yang sembarangan korset, bukannya korset buat estetik, teman-teman ya. Korsetnya untuk yang HNP, dia ada kawatnya untuk mencegah orang itu gerak-gerak. Seperti itu. Steroid jarang digunakan lagi, teman-teman ya. Lebih jominan mereka pakai opat-opat racikan tadi ya. Nah, kapan di lakukan bedah, teman-teman ya. Kalau nyerinya tidak ditangankan, walaupun sudah menjalani terapi konservatif. Selamat lebih dari 3 bulan. Terus, satu lagi, kalau dia selumpuh, teman-teman ya. Kalau dia sampai lumpuh, mau nggak mau harus dibedah, ya. Seperti itu. Nama persennya adalah laminektomi, teman-teman ya. Laminektomi. Jadi, si apa tuh? Si ininya, si spinanya ini diangkat. Seperti itu ya. Biar apa? Biar nggak ada tertekan lagi ya. Kan ini kan dorong nih. Ini kan dorong. Nah, dia kan tertekan kalau di sini ada dindingnya. Seperti itu ya. Nah, kita hilangin aja dindingnya ya. Kita angkat. Jadi, dia terekspos. Seperti itu aja. Oke. Jadi, sekian materi kita malam ini. Ada yang ingin tanyakan atau ada yang ingin diulang? Cukup dulu, dok. Ya. Nggak ada yang ingin tanyakan yang lainnya? Dok, mau nanya yang bedah kemarin, dok. Boleh. Saya baca kan kemarin itu di torakonidernya itu di ICS2 ya, dok. Saya baca di ICS5, dok. Yang di ATLS. Kalau KMPPD di mana? Kalau needle torakosintesis ICS2. Tapi yang di ICS5 ini adalah pemasangan WSD, teman-teman. seperti itu. Oke, dok. Karena kalau kamu pasang needle torakosintesis untuk yang penemotorak, teman-teman ya. Untuk yang penemotorak, kamu pasang di ICS5, nggak keluar udaranya ya. Karena udara kan berhasil di atas. Seperti itu. Tapi, kalau untuk yang penemotorak sekarang di udara, kita cari tempat tertinggi ya. Yaitu di ICS2. Nah, yang di ICS5 ini untuk pemasangan ininya, pemasangan WSD-nya. Seperti itu. Ada yang ingin tanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, mungkin nanti boleh ditanya di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Kalau nggak ada, saya akhiri dulu pertemuan malam ini. Terima kasih. Semoga komediannya lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.